Alhamdulillah dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat sehingga kita semua masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan aktivitas ngaji subuh yang akan terus menerus kita jaga ya oleh kita semua bahwa kajian subuh ini merupakan amalan yang mudah-mudahan mendapatkan wasilah turunnya rahmat, turunnya berkah dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Kedudukan perempuan itu dalam islam sangat penting gitu ya banyak sekali Al-Quran yang membahas tentang kedudukan perempuan baik itu peranannya seperti apa, haknya gitu dalam berbagai bidang misalnya dalam Quran Surah An-Nisa, Ali Imran, Al-Mujadillah, Al-Naha, Al-Ahzab gitu ya bahwa kalau dulu misalkan bahwa perempuan itu stigmanya hanya sumur dapur kasur gitu ya sangat melekat pada perempuan namun sekarang-sekarang Alhamdulillah gitu ya bahwa peran perempuan itu ya ada domestiknya, ada publiknya, peran di keluarga, ada di masyarakat nah kalau dalam pandangan islam bahwa laki-laki dan perempuan itu pada hakikatnya gitu ya ada hak-hak yang sama gitu ya walaupun laki-laki bahwa laki-laki itu memimpin perempuan gitu ya karena ada keutamaan namun perempuan juga gitu ya hak-haknya misalkan dalam yang pertama kita lihat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 195 ayat Al-Imran ayat 195 disana disampaikan bahwa saya bacakan terlebih dahulu nah ini kedudukan perempuan dalam ibadah nah seperti apa A'udhu billahi minash shaytani rajeem Fanta jaba lahum rabbuhum Anni la udi'u amala amilin Minkum min zakarin au unsa Min zakarin au unsa Ba'dukum min ba'd Nah saya kutip sedikit-sedikit saja ya Karena banyak surah yang akan dibahas gitu ya Bukan banyak jadi intinya tentang perempuannya Nah disana Fasta jaba lahum Bahwa Allah ya mengijabah kepada mereka bahwa Anni la udi'u Ini firman Allah bahwa Anni sesungguhnya aku La udi'u tidak akan menyanyiakan Amala amilin milkum Amal Allah itu tidak akan menyanyiakan amal Bagi yang beramal Min zakarin Baik itu yang beramalnya dari kalangan laki-laki Au unsa Ataupun dari kalangan perempuan Ba'dukum min ba'd Bahwa Baik laki-laki atau perempuan Sebagian kalian itu adalah Turunan dari sebagian yang lain Nah Bahwa Kan dalam tafsirnya Umu Salamah pernah berkata ya Pernah bertanya pada Rasul Ya Rasulullah Aku tidak pernah mendengar Allah menyebut-nyebut perempuan sedikitpun Yang hubungannya dengan hijrah Seolah-olah Kenapa Allah Misalnya saya tidak pernah mendengar Allah itu menyebut-nyebut perempuan Sedikitpun Dengan Yang berkaitan dengan hijrah Nah kemudian turunlah ayat ini Nah atas ketekunan para perempuan ya Dalam beramal soleh Mereka beramal dengan penuh keikhlasan Dengan Berdoa gitu Sungguh-sungguh Maka Allah Memperkenankan permohonan mereka Tadi ya Bahwa Allah Memperkenankan Permohonan Para Perempuan dengan ayat yang barusan gitu ya Jadi Dijelaskan kan Dalam ayat yang Barusan bahwa Allah Tidak akan menyanyiakan Amal seseorang Yang taat gitu Dan tidak akan membeda-bedakan Antara laki-laki Dan Perempuan Dalam Hal memberi pahala Atau balasan Karena Baik laki-laki Atau perempuan itu Satu sama lain adalah Turun-menurunkan gitu ya Perempuan berasal dari laki-laki Dan laki-laki juga berasal dari perempuan Oleh karena itu Barang siapa yang hijrah Kata Allah Di ayat selanjutnya kan Falladzina hajaru Wa uhridu Nah ada disana ya Di ayat berikutnya Barang siapa yang hijrah Baik Jadi oleh Allah disebutkan gitu ya Disebutkan barang siapa yang hijrah Baik dari kalangan Laki-laki maupun perempuan Kemudian Diusir dari kampung halamannya Disiksa gitu ya Karena Terus-menurus ada di jalan Allah Memerangi musuh-musuh Allah Yang sehingga mati syahid Syahid di medan perang Pasti Allah akan menghampuskan Berbagai kesalahannya Bahwa Allah pasti akan mengampuni dosanya Pasti Allah akan memasukkannya ke syurga Merupakan pahala dan Barasan dari Allah Ini sebagai Wujud Doa ya Dan permohonan yang Allah Langsung Ijabah Ini untuk perempuan Nah jadi Disini Alangkah berbahagianya ya Bagi orang yang Memperoleh pahala dan balasan dari Allah Karena Pahala dan balasan yang sebaik-baiknya Adalah Yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu kedudukan Jadi harus yakin Dalam hal ibadah ya Allah tidak akan membeda-bedakan Kemudian yang kedua adalah Kedudukan perempuan dalam menuntut ilmu Nah bahwa Islam juga Memerintahkan kepada umatnya ya Untuk menuntut ilmu Baik itu laki-laki maupun perempuan Jadi kedudukan perempuan dalam hal pendidikan Atau menuntut ilmu juga sama dengan kaum laki-laki gitu ya Karena Melalui ilmu Allah akan meninggikan derajat hambaknya gitu ya Kita pernah membahas Quran Surah Al-Mujadalah Ayat 11 ya Kita kutip saja yang Penting-pentingnya Ma'udzubillahimna syaitanirajim Yarfailah Bahwa Allah akan mengangkat derajat Alladzina amanu Orang yang beriman Milkum diantara kalian Walladzina utul ilma Dan orang yang diberi ilmu Darajat Beberapa derajat Wallahu bima ta'amaluna khabir Dan Allah maha teliti Apa yang kalian kerjakan Nah jadi seperti itu Intinya di Yang kedua ini ya Di kedudukan perempuan yang kedua itu Dari ayat tersebut ya Yang barusan Yarfailah Alladzina amanu Walladzina utul ilma Darajat Bahwa Dari ayat tadi dipahami bahwa Orang-orang yang memiliki derajat yang paling tinggi Di sisi Allah Adalah orang yang Beriman dan berilmu Dan ilmunya itu diamalkan Sesuai dengan yang Diperintahkan oleh Allah Sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulnya Kemudian Allah menegaskan bahwa Allah itu maha tahu gitu Semua yang dilakukan oleh manusia Tidak ada yang tersembunyi ya Bagi Allah Pasti Allah akan memberikan balasan yang adil gitu Sesuai dengan Perbuatan yang telah dilakukan Perbuatan itu Pasti ya Kalau perbuatannya baik Pasti dibalas dengan syurga Dan kalau perbuatannya jahat Perbuatannya Ya perbuatan dosa akan Dibalas dengan azab neraka Nah intinya bagi perempuan Ilmu itu sangat penting ya Baik untuk dirinya sendiri gitu ya Kan berbeda Layas tahu tidak sama Orang yang berilmu dan yang tidak berilmu Solatnya orang yang berilmu dengan Yang tidak berilmu akan berbeda gitu ya Wuduknya orang yang berilmu dengan tidak yang berilmu akan berbeda gitu Jadi bagi seorang perempuan Ilmu itu sangat penting Baik untuk pengamalan dirinya Maupun untuk anak-anaknya Karena perempuan juga kan Al- 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 Bahwa dia tertib sholat itu Kita yang mengajarkannya gitu Dan Intinya Sebagai madrasah pertama Kita Berikan berbagai ilmu Untuk putra-putri kita Misalkan Ketika menjelang head Kita terangkan bahwa Bahwa seorang perempuan itu Mesti seperti ini Seperti ini Tata-tata cara Bebersih Misalnya Harus seperti ini Seperti ini Nah itu jadi Sebagai madrasah pertama Maka Kita sebagai perempuan Harus Kaya dengan ilmu Gitu ya Karena tanpa bekal ilmu Mustahil Seorang perempuan Bisa melayani suami Dan mendidik anak-anaknya Dengan baik Nah yang ketiga adalah Kedudukan perempuan Dalam bekerja Kedudukan perempuan Dalam bekerja Atau dalam berkarir Nah selain di bidang pendidikan Islam juga Membolehkan Kedudukan perempuan Dalam bekerja Atau berkarir Dengan catatan Dengan catatannya ya Tidak boleh yang Boleh begitu saja Pasti yang Tidak melupakan Kodratnya sebagai perempuan Itu melayani suami Dan mendidik putra-putrinya Nah di Dan selain itu Perempuan yang Sudah berkeluarga Pastinya harus Mendapat izin ya Dari suami Jika bekerja Di luar rumah Karena kan pada Hakikatnya Perempuan itu Memang Dianjurkannya Itu berdiam diri Di rumah Kan ada ayatnya Dalam Quran surah Al-Ahzab Ayat 33 Tiga A'udzubillahimna Syaitanirajim Wa korna Dan Dahlah Kamu Tinggal di rumah Tetap di rumahmu Fibu yuti kunnaya Di rumahmu Wala Tabarrojna Tabarrojjal Jahiliyatil Ula Jangan kamu Berdandan Berhias Seperti Berdandannya Orang-orang Jahiliyah dulu Itu dalam Quran surah Al-Ahzab Ayat 33 Bahwa Pada hakikatnya Allah itu Menyuruh Perempuan itu Berdiam diri Di rumah Wa korna Fibu yuti kunna Wala Tabarrojna Tabarrojjal Jahiliyatil Ula Nah Bahwa Dalam Sebab Asbabun Nuzul Ayahnya itu Memang Ayat ini kan Pada dasarnya Turun itu Diperuntukkan Khusus Untuk istri-istri Nabi Istri Nabi Muhammad Bahwa Banyak Banyak Teori Tentang Kaidah Atau Lebih disebutnya Kaidah Ketika memahami Sebuah ayat Bahwa Sabab Nuzulnya Sebab turunnya Ayat ini Khusus Untuk istri Nabi Ada kaidah Al-Ibratu Bi'umum Lafdila Bi'khusus Sisa Bahwa Ketika Lapat Bersifat Umum Yang harus Diambil Itu Bukan Sebab Khususnya Makanya Sebetulnya Walaupun Itu Pada Sebab Turunnya Ayat Khusus Untuk istri Nabi Tapi Dalam Pelaksanaannya Ayat ini Tadi Tadi Maka Ayat ini Harus Dipandang Sebagai Keumuman Lafad Jadi Perintah Untuk Berdiam Diri Korna Fiboyotikunna Ini Di dalam Bahwa Perintah Perempuan Berdiam Diri Di rumah Ini Bukan Hanya Khusus Untuk Istri Nabi Tapi Untuk Seluruh Perempuan Jadi Bukan Hanya Dipandang Bahwa Ayat Ini Turun Untuk Istri Nabi Kemudian Tidak Berlaku Untuk Perempuan Lainnya Tidak Seperti Itu Tetapi Tetap Saja Karena Kaidahnya Tadi Namun Kaidah Tadi Belum Menjadi Kesepakatan Utuh Semua Ulama Ada Ulama Sebagian Yang Dalam Hal Ini Kaidah Yang Dipegang Beda Jadi Justru Sebaliknya Bahwa Sebab Yang Khusus Itu Harus Lebih Diambil Ketimbang Keumuman Lafad Jadi Ada Perbedaan Pendapat Ya Pokoknya Intinya Semua Ulama Menyepakati Bahwa Perintah Berdiam Diri Di rumah Itu Bukan Harga Mati Harus Diam Pokoknya Di rumah Tanpa Ada Pengecualian Memang Pada Asalnya Perempuan Itu Yang Paling Utamanya Tinggal Di rumah Yang Paling Utamanya Tapi Ada Kebolehan Ada Kebolehan Ada Pengecualian Ketika Tadi Ada Izin Misalkan Bahwa Kita Itu Untuk Membantu Keluarga Misalnya Ketika Suami Misalkan Tidak Bisa Full Misalkan Memberikan Nafkah Untuk Keluarga Maka Misalkan Kita Sebagai Perempuan Membantu Misalkan Perekonomian Keluarga Misalkan Dengan Syarat-syarat Tadi Tidak Tabaruj Sebagaimana Tabaruj Orang Yahiliah Ada Izin Dari Suami Dan Sebagian Persyaratan Persyaratan Yang Tidak Melupakan Kodrat Bagi Perempuan Yang Utamanya Adalah Melayani Dan Mendidik Anak Dan Sebagainya Kemudian Di Selanjutnya Adalah Kedudukan Perempuan Dalam Harta Warisan Kedudukan Perempuan Dalam Harta Warisan Bahwa Islam Juga Memberikan Hak Kepada Perempuan Itu Harta Warisan Bahwa Perempuan Tetap Mendapatkan Bagian Seperti Laki-laki Walaupun Kalau Perempuan Setengahnya Kalau Laki-laki Satu Ayat Al-Quran Yang menjelaskan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masalah Warisan Ini Ada Dalam Quran Surah An-Nisa Ayat 11 Dalam Quran Surah An-Nisa 11 Allah Mewasiatkan Atau Mensyariatkan Atau Mewajibkan Fiauladikum Fiauladikum Tentang Allah Mewajibkan Tentang Membagi Waris Fiauladikum Untuk Anak Laki-laki Itu Liza Kari Misalu Hadil Unsayayin Bahwa Untuk Laki-laki Itu Bagian Seorang Anak Laki-laki Sama Dengan Bagian Dua Anak Perempuan Jadi Untuk Satu Laki-laki Itu Sama Dengan Hadil Unsayayin Dua Anak Perempuan Fa'ingkunna Nisaan Dan Jika Anaknya Itu Perempuan Faukos Nataini Lebih Dari Dua Maka Bagian Mereka Itu Dua Pertiga Dari Harta Yang Ditinggalkan Wa'ingkana Tuahidah Falahan Nis Dan Ketika Satu Orang Maka Baginya Setengah Nah Jadi Seperti Itu Bahwa Perempuan Juga Dalam Tapsir Ayat Tersebut Allah Menyampaikan Wasiat Yang Mewajibkan Kepada Seluruh Muslimin Yang Sudah Mukallaf Untuk Menyelesaikan Harta Warisan Bagi Anak Yang Ditinggalkan Oleh Orang Tuanya Baik Anak Laki-laki Atau Perempuan Apabila Ahli warisnya Terdiri dari Anak Laki-laki Dan Anak Perempuan Ahli warisnya Itu Anak Laki-laki Dan Anak Perempuan Maka Berikan Kepada Laki-laki Laki-laki Dua bagian Dan Kepada Perempuan Satu Bagian Jadi Disini Ada Hikmahnya Kenapa Laki-laki Mendapatkan Dua Bagian Karena Laki-laki Itu Kan Memerlukan Harta Untuk Memenuhi Kebutuhan Dirinya Untuk Nafkah Istrinya Untuk Nafkah Anak-anaknya Sedangkan Perempuan Kan Hanya Memerlukan Biaya Untuk Diri Sendiri Untuk Dirinya Nah Seperti Itu Jadi Perempuan Juga Mendapatkan Sekarang Kedudukan Perempuan Sebagai Pendamping Pendamping Laki-laki Atau Penopang Laki-laki Ini Dalam Quran Surah Ini Sebentar Dalam Nanti Nanti Dilihat Ayatnya Tadi Enggak Ter Itu Bahwa Wal Mu'minun Wal Mu'minat Bahwa Orang-orang Yang Mu'minun Beriman Dari Laki-laki Wal Mu'minat Dan Orang-orang Beriman Dari Kalangan Perempuan Bahwa Sebagian Itu Menjadi Penolong Bagi Yang Lain Jadi Harus Berdampingan Orang-orang Orang-orang Ma'ruf Menyuruh Menyuruh Pada Hal Yang Baik Sayar Sayar Hamuhumullah Bahwa Allah Akan Memberikan Rahmat Kasih Sayangnya Kepada Mereka Innallaha Azizun Hakim Sesungguhnya Allah itu Maha Ajiz Maha Perkasa Hakim Maha Bijaksana Dalam Dalam Tafsirnya Intinya Ayat Tersebut Menerangkan Bahwa Orang Mu'min Baik Perempuan Maupun Laki-laki Harus Saling Menjadi Pembela Saling Menjadi Pembela Di antara Mereka Selaku Mu'min Harus Membela Mu'min Lainnya Karena Hubungan Keagamaan Perempuan Pun sama Selaku Mu'mina Membela Saudaranya Dari Kalangan Laki-laki Mu'min Karena Hubungannya Sesuai Hubungan Seagamanya Sesuai Dengan Fitrah Kewanitaannya Bahwa Bisa Kita Lihat Gambarannya Disini Istri-istri Rasulullah Istri-istri Para sahabat Dulu Itu Turun Kemedan Perang Jadi Tadi Awliya Ubaduhum Libadin Bahwa Para istri Rasulullah Para istri Sahabat Sama Ikut Jihad Fisabilillah Turun Kemedan Perang Bersama-sama Tentara Islam Misalkan Bagian Menyediakan Air Minum Menyediakan Makanan Jadi Karena Orang Mumin Sesama Mereka Terikat Tali Keimanan Sehingga Membangkitkan Rasa Persaudaraan Saling Mengasihi Saling Tolong Menolong Semuanya Ini Didorong Oleh Semangat Setia Kawan Yang Menjadikan Mereka Itu Seperti Satu Tubuh Seperti Satu Bangunan Saling Menguatkan Dalam Meninggikan Kalimah Allah Dalam Membela Agama Allah Saling Menguatkan Seperti Satu Tubuh Itu Yang Harus Terjadi Di Antara Laki-laki Dan Perempuan Yang Kenam Adalah Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga Bahwa Ada Ayat-ayat Al-Quran Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga Seperti Apa Bahwa Islam Tidak Membeda-bedakan Anak Laki-laki Dan Perempuan Ada Gening Dalam Quran Surah Al-Imran Ayat 36 Bahwa Maka Ketika Hanah Istri Imran Melahirkannya Dia berkata Rabbi Ya Tuhanku Aku Melahirkan Perempuan Dan Allah Lebih Tahu Apa Yang Dia Lahirkan Bahwa Laki-laki Tidak Tidak Sama Dengan Perempuan Jadi Kan Ayat Ini Itu ya Istri Imran Yang Dia itu Sudah Usia Tua Belum Punya Anak Maka Ketika Allah Memberikan Hamil Hanah Binti Fakud Istrinya Imran Yang Diabadikan Oleh Allah Dalam Quran Surah Al-Imran Ya Allah Dia Bernazar Jadi Bahwa Anaknya Itu Akan Menjadi Pengabdi Di Baitul Maqdis Yang Akan Dia Berikan Untuk Menjadi Pelayan Baitul Maqdis Tetapi Ketika Dia Melahirkan Ternyata Rabbi Ini Wadau Tuhan Unsa Ya Allah Melahirkan Perempuan Dia Berfikir Kalau Perempuan Itu Tidak Bisa Menjadi Abdi Pengabdi Di Baitul Maqdis Padahal Allah Tahu Apa Yang Dia Lahirkan Memang Perempuan Ayat Ini Menegaskan Bahwa Kemuliaan Seorang Perempuan Seorang Putri Yang Dilahirkan Dan Menolak Persangkaan Bahwa Hanah Tadi Berprasangka Bahwa Bayi Perempuan Lebih Rendah Mertabatnya Dari Laki-laki Dia Berharap Yang Dilahirkan Itu Laki-laki Tetapi Dengan Ayat Ini Setelah Istri Imron Hanah Tadi Menyadari Bahwa Ternyata Kenyataannya Itu Adalah Perempuan Tapi Dia Meyakini Ada Hikmah Dan Rahasia Di balik Kenyataan Ini Maka 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 Nyatakan Bahwa Bayi Itu Dia Namakan Mariam Siti Mariam Dan Dia Tidak Menarik Kembali Apa Yang Sudah Dinazarkan Walaupun Dilahirkan Perempuan Tetap Dia Nazar Yang Dia Sudah Ucapkan Bahwa Akan Berkhidmah Di Baitul Maqdis Bahwa Kelak Anaknya Nanti Itu Akan Diserahkan Ke Baitul Maqdis Nah Walaupun Kenyataannya Putrinya Perempuan Beliau Nazarkan Dan Dia Serahkan Putrinya Itu Di Baitul Maqdis Jadi Walaupun Bayinya Itu Perempuan Dan Menurut Anggapan Dia Itu Tidak Pantes Untuk Menjaga Baitul Maqdis Namun Dia Akan Menjadikan Seorang Hamba Allah Yang Khusyuk Untuk Menjadi Pengabdi Baitul Maqdis Jadi Istri Imran Memohon Berdoa Pada Akhirnya Istri Imran Memohon Bahwa Agar Allah Menjaga Dan Melindungi Bayinya Dari Godaan Syetan Yang Bisa Menjauhkannya Dari Kebaikan Mengenai Hal ini Rasulullah Kan Pernah Bersabda Tiap Anak Cucu Adam Itu Setiap Bani Adam Yang Dilahirkan Itu Pernah Dijamah Oleh Syetan Pada Waktu Kelahirannya Kecuali Mariam Putrinya Dan Putranya Kecuali Mariam Dan Putranya Yaitu Nabi Isa Seperti Itu Terakhir Terakhir Udah jam Terakhir Pamang Bahwa Kedudukan Perempuan Di akhirat Terakhir Bahwa Kedudukan Perempuan Di akhirat Nanti Sama Dengan Laki-laki Jika Mereka Beriman Kepada Allah Mengerjakan Apa Yang Allah Perintah Dan Menjauhiri Yang Apa Yang Allah Larang Dalam Quran Surah An-Nahl Ayat 97 Dijelaskan Bahwa Man Amila Salihan Barang Siapa Yang Ber Amal Soleh Melakukan Kebajikan Min Zakarin Baik Dari Kalangan Laki-laki Au Unsah Atau Dari Kalangan Perempuan Wah Mu'min Dan Dia Mu'min Pasti Allah Akan Memberikan Kepadanya Kehidupan Yang Baik Dan Dan Pasti Akan Kami Berikan Balasan Ajrohum Pahala Bagi Mereka Bi Ahsan Makan Ya'amalun Dengan Pahala Yang Lebih Baik Dari Apa Yang Telah Mereka Kerjakan Jadi Dalam Ayat Ini Bahwa Allah Berjanji Bahwa Allah Akan Benar Benar Memberikan Kehidupan Yang Bahagia Allah Akan Memberikan Kehidupan Yang Bahagia Dan Sejahtera Di Dunia Kepada Hambanya Baik Laki Laki Ataupun Perempuan Pokoknya Intinya Mengerjakan Amal Soleh Yaitu Amal Yang Sesuai Dengan Petunjuk Quran Amal Yang Sesuai Dengan Petunjuk Rasul Dan Hati Mereka Penuh Dengan Keimanan Jadi Penjelasan Ayat Tersebut Bahwa Kedudukan Perempuan Dalam Sudut Pandang Islam Seperti Itu Pokoknya Beramal Soleh Baik Laki Laki Maupun Perempuan Allah Akan Berikan Kehidupan Yang Terbaik Untuk Mereka Mungkin Hanya Itu Saja Penjelasan Tentang Ayat Al-Quran Tentang Kedudukan Kita Sebagai Perempuan Dari Sudut Pandang Islam Mudah Mudah Bisa Menjadikan Perdoman Bagi Kita Sebagai Perempuan Bahwa Peran Kita Itu Di Rumah Di Juga Di Publik Itu Bahwa Kita Mau Meniru Siapa Mau Meniru Siti Fatimah Yang Menjadi Ibu Rumah Tangga Yang Baik Atau Siti Aisyah Yang Ada Peran Publik Beliau Mengajarkan Kepada Para Sahabat Atau Seperti Siti Khadijah Yang Seluruh Hartanya Dia Berikan Untuk Suaminya Untuk Perjuangan Suaminya Dan Sebagainya Mudah Mudahan Kita Sebagai Perempuan Bisa Menempatkan Diri Baik Di Keluarga Maupun Di Masyarakat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Zazakilah Kepada Bunda Dr. Fenty Inayati Yang telah Menyampaikan Pemaparannya Tentang Tafsir Ayat-ayat Al-Quran Yang berkenaan Dengan Kedudukan Wanita Dalam Berbagai Hal Menurut Sudut Pandang Islam Semoga Apa yang Disampaikan Tadi Memberikan Semangat Kepada Kita Untuk Lebih Giat Beramal Untuk Lebih Meningkatkan Amal Kita Di Mata Allah Adalah Sama Antara Laki Dan Perempuan Mendapatkan Pahala Atau Imbalan Kebaikan Atau Amal Yang Kita Laksanakan Bapak Ibu Yang diramati Allah Penggiat Kajian Subuh Karena Waktu Yang sudah Menunjukkan Pukul 9 Marilah Kita Akhiri Pertemuan Pagi Ini Dengan Doa Kafaratul Majlis Bersama Dan Hamdallah Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ash'hadu Allah Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ibn Walhamdulillahi Rabbil Alamin Dari Saya Sebagai Pembandu Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Mohon maaf Atas segala Kekurangan Dan Kehilapan Semoga Allah Mengampuni Kesalahan Kita Semua Amin Ya Allah Saya Ijin Menutup Ruangan Ya Sebentar Saya Stop Terima kasih Terima kasih